Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini saya akan unboxing Realme Narzo 20, bukan yang Pro ya. Nah, pada penjualan perdana kemarin di tanggal 11 November, akan mendapatkan ataupun dibanding dengan kartu perdana dari Telkomsel. Ya, ini aja yang didapatkan. Lalu, seperti ini dia untuk bentuk boxnya di dominasi warna kuning. Ini sama persis seperti produk-produk Realme lainnya untuk smartphone di kelas menengah. Nah, di bagian depan hanya seperti ini. Di bagian kanan itu ada tulisan Realme Narzo, sama seperti di bagian kirinya. Sementara di bagian atas hanya ada logo Realme, di bagian bawah kosong. Dan sementara di bagian belakang, di sini ada 4 spesifikasi yang diunggulkan, seperti kapasitas baterainya 6000 mAh, terus menggunakan gaming prosesor Mediatek Helio G85. Ini sama persis seperti digunakan Redmi Note 9. Dan kamera utamanya 48MP di belakang ya. Dan mendukung fast charging 18W menggunakan USB Type-C. Untuk varian yang saya beli itu RAM 4 dengan storage 64GB. Kayaknya cuma satu varian deh, sorry ya. Seingat saya sih itu hanya ada satu varian yang saya beli RAM 4 storage 64GB. Dan warnanya itu pedang biru. Ya, ini dia warnanya. Nah, seperti ini dia box-nya. Langsung aja deh saya buka. Ketika box pertama kali dibuka, ada box kecil seperti biasa. Di mana di dalamnya itu hanya ada petunjuk pengguna dan kartu jaminan. Tidak ada softcase ya. Setahu saya di sini juga ada SIM card ejector ya. SIM card ejector. Sayang sekali ya, tidak dikasihkan softcase. Terus ada smartphone-nya. Saya singkirkan. Dan ini dia kepala chargernya. Di mana dia itu 18W ya. Oke, kelihatan. 9V 2A dan 5V 2A. Oke, lalu... Ini dia kepala charger ya. Sudah USB Type-C. Oke, itu aja sih yang didapatkan dalam paket penjualan. Nah, saya akan fokus ke smartphone-nya. Terlebih dahulu saya susun. Ini dia smartphone-nya. Masih terbungkus plastik. Langsung aja saya buka. Ya. Seperti ini dia warna pedang biru. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya itu blue blade. Kalau kamu mau warna lain, ada namanya itu Silver Sword. Itu warna abu-abu. Ya, ini saya buka lagi. Tampilkan sini aja. Nah, ini dia seperti back cover itu. Ya, saya nyalakan dulu deh untuk pertama kali. Nah, sambil menunggu nyala ya. Ini back cover-nya sudah pasti dari plastik polikarbonat. Ada kayak pola V. Dan dia itu membentuk seperti kayak grid gitu ya. Tidak halus ya. Jadi kasar ini enak juga dalam bengkaman. Jadi tidak mudah licin. Sensor fingerprint ada tulisan Narzo. Designed by Realme. Lalu ada 3 buah kamera. 48MP. Lalu ada 8MP sebagai lensa ultrawide. Dan 2MP sebagai lensa makro. Tidak ada untuk lensa depth sensor-nya ya. Nah, di bagian kanan ini tombol power dan volume. Di bagian atas kosong. Di bagian kiri ini ada sim tray. Yang terdiri dari 3 slot ya. Terdiri dari 3 slot. Lalu di bagian bawah ini ada speaker, port, USB Type-C, microphone, dan port jack audio. Oke. Ini dia bentuk layar seperti ini. Untuk kamera depannya tadi 8MP. Ya, saya akan bahas lagi HP-nya ataupun smartphone-nya. Terlebih dahulu saya otak-atik dulu ya. Untuk ke pengaturan awal. Seperti ini tampilan awal dari Realme Narzo 20. Saya swipe. Ini sudah banyak aplikasi yang di install. Dan biasanya itu bisa di uninstall. Kecuali sensor box dan AIDA64. Ini saya install sendiri ya. Nanti kita cek untuk sensor box-nya dan AIDA64. Sisa storage center sisa dan RAM. Lalu ke about phone. Dia menggunakan tampil antarmuka Realme UI dan berbasis Android 10. Saya tutup dulu dan saya buka sensor box. Gairoscope-nya hadir ya. Yang tidak ada, temperature sensor dan pressure sensor. Ini termasuk bisa dikatakan lengkap untuk sensornya. Saya tutup lagi. Lalu ke AIDA64. Ke sistem. RAM 4GB yang tersisa itu 2,2GB-an. Sementara internal storage 64GB yang tersisa 45GB. Sebagai info ya. Sorry, ada mobil lewat. Nah, sebagai info ya. Untuk storage-nya ini dia masih menggunakan EMMC. Bukan UFS 2.1. Jadi ya untuk proses bacanya lebih lambat daripada UFS 2.1 ya. Bluetooth version-nya sudah 5. Yang tadi dia sudah Meditech Helio G85. CPU-nya Octa-Core. Manufacturing process-nya 12nm. Layarnya itu masih HD. Jadi layarnya itu 6,5 inch. 6,52 inch. Resolusinya HD. Panelnya IPS. Untuk perlindungan layarnya saya belum tahu ya. Menggunakan apa-apa. Akah ada atau tidak. Dan, tapi ya. Dalam paket penjualan itu sudah dipasangkan yang namanya screen guard. Tapi tadi ya. Seperti saya bilang di awal tidak diberikan yang namanya soft case. Terus saya swipe lagi. Ini dia baterainya 6000 mAh. Oke, ini sudah. Kameranya sudah. Saya swipe lagi. Oke, itu aja. Sekarang saya coba untuk sensor sidik jari ya. Respon-nya termasuk cepat. Dan ke face unlock. Cepat banget ya. Untuk smartphone di harga 2 juta ini sensor. Respon sensor face unlock-nya termasuk cepat lho. Lalu apa lagi ya. Nah, sebelum ke kamera nih ya. Ini kan bodinya tebal nih. Dan itu suatu hal yang wajar ya. Kapasitas baterainya 6000 mAh. Tapi kalau saya pegang. Ternyata itu sedikit lebih ringan dibandingkan Poco X3 NFC. Ternyata benar juga. Saya cek di GSM Arena. Perbedaannya itu. Narzo 20 ini lebih ringan 7 gram. Ya, memang nggak kerasa banget. Tapi benar lho. Ini lebih ringan nggak-ngak berat banget. Dan masih terbilang nyaman lah dalam genggaman ini juga. Bisa dikatakan dalam genggaman juga ini termasuk solid ya. Terus ke kamera deh. Kamera. Nah, sebelum ke saya coba hasil fotonya. Kita lihat fitur dan mode-nya ada naik. Bisa juga untuk di lensa ultrawide-nya. Video. Foto, portrait. Ya, di sini untuk mengatur tingkatan bokeh ya. Terus 48MP dan more. Timelapse. Terus ada ultramacro. Google Lens. Kita lihat timelapse. Tidak ada untuk mengatur interval-nya ya. Ya. Lalu, apalagi slow-mo. Oke, kayaknya slow-mo itu hanya 120fps saja. Videonya dan slow-mo-nya itu hanya HD saja. Oh ya, saya lupa. Sebentar, sebelumnya itu kita lihat expert juga ada. Ini good. Untuk naiknya itu mode naik bisa untuk kamera depan. Ternyata tidak ada ya. Jadi mode naik hanya untuk kamera belakang saja. Oh ya, ini untuk timer, foto. Ya, sekarang saya coba untuk mengambil gambar. Apa ya? Saya coba ya. Oh, sorry. Kok malah naik. Ya, sekarang ke makro. Makro itu kemana ya? Oh, tadi makronya dari sini. Super makro. Ultramacro. Sorry. Setelah dari kamera, apalagi ya? Oh ya, hampir saya lupa. Realme Narzo 20 juga mendukung reverse charge. Jadi smartphone ini juga bisa digunakan sebagai powerbank untuk charge smartphone lain ataupun gadget lain. Oke, apalagi. Kayaknya sih saya nggak ada lagi. Bisa saya sampaikan. Dan kalau saya melihat dari spesifikasinya, ini benar-benar menjadi pesaing dari Redmi Note 9. Apalagi ya, kalau Redmi Note 9 harganya nggak promo, ini murah loh. Rp2.199.000. Kalau nggak salah itu Redmi Note 9 itu Rp2.499.000. Lebih murah Rp300.000. Dan, sayangnya smartphone udah saya jual, jadi saya nggak bisa membuat video compare hanya dengan Redmi Note 9. Kalau kalian mau lihat video reviewnya, bisa kalian cek linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, itu aja deh. Yang bisa saya bahas akan saya gunakan dulu dan nanti akan saya bahas di video review ya untuk lebih lengkapnya mengenai smartphone ini. Ya, terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.